Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akan di Komedi Ucu Bahagia selalu, sehat selalu Karena saat ini kebahagiaan untuk kesehatan Dengan selalu kita merasa bahagia Insya Allah imun di tubuh kita akan selalu timbul dan tumbuh Maka kita akan mendapatkan kesehatan Karena saat-saat seperti ini Saat-saat sekarang ini Kita sangat perlu metode Bagaimana kita punya trik tersendiri Cara menumbuhkan imun di tubuh kita Ya, kalaupun tidak ada imun Kita cari saja teman kita yang bernama imun Ya, kita agak ngobrol terus Biar kita dapat imun selalu Kali ini Mr. Akan Akan bertutur kisah kepada kalian Tentang buah-buahan yang begitu sangat bermanfaat Berkenaan dengan kondisi masa sekarang ini Nah, buah apa itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan Kita juga selalu membawanya Yaitu buah kepala Eh, kelapa Salah bagus sekalian Saat ini ternyata Buah kelapa Sangat banyak dikejar orang Dicari orang Padahal yang dibutuhkan hanya airnya saja Ya, kenapa demikian? Wallahualam Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Saat ini Buah kelapa Harganya jadi meronjak sangat tinggi Dulu Waktu akan beli sebelum terjadi Jaman-jaman sekarang ini Masa-masa sekarang ini Kita harus selalu menjaga imun tubuh kita Ternyata buah kelapa Banyak dicari dan dikejar orang Kalau dulu harganya goceng bro Sekarang Sampai 35 ribu Satu biji Eh, di labuan Naccai Padahal yang dicari Cuma airnya saja Katanya itu Menyetabilkan Apa? Aliran darah Di dalam tubuh kita Dengan meminum air kelapa hijau Oh, luar biasa Memang begitulah Sesuatu Yang ada manfaatnya Ketika dulu itu Kisah orang tua dulu Kepada Mr. Akang Bahwa kelapa hijau ini Adalah Satu pohonan Jejak Yang ditinggalkan Oleh salah satu Sheikh Atau waliullah Di Indonesia Nah, maka dari itu Penghijauan di alam ini Berupa kelapa hijau Sangat bermanfaat Dan sekarang Banyak dikejar orang Akan pernah ketemu Dengan seorang Pedagang kelapa hijau Di area BSD Nah, dia bertutur kisah Bahwa dulu Ketika dia jualan kelapa itu Satu bulan Paling habis 50 biji Itu satu bulan Sekarang Satu hari Dia bisa habis 300 sampai 400 biji Satu hari Kebayang gak Kalau harganya 35 ribu Satunya Dikali 300 sampai 400 Buah Kelapa Wah Bisa kau beli Tanah Tukang kelapa Aduh Ya Sudah masa-masanya Mungkin Saat ini Bahwa Lagi naik daun Kelapa hijau Harganya melambung tinggi Lebih mahal Dari harga beras Gila bro Apakah betul Bisa menyembuhkan penyakit Dari kelapa hijau Itu hanya Syariat saja Teman-teman Yang menyembuhkan penyakit Adalah Allah SWT Kita berupaya Dokter berupaya Ya Semua Ahli tabib-tabib Berupaya Bagaimana Ini masyarakat kita Mendapatkan Kesehatan Dan yang menyembuhkan Adalah Allah SWT Senantia Sarat berbahagia Agar imun Itu bisa selalu tumbuh Di dalam tubuh kita Karena Kalau kita stres Kalau kita pusing Kalau kita banyak pikiran Maka otomatis Imun kita akan turun Maka saratnya adalah Selalu Kita berbahagia Dan selalu Menimbulkan keceriaan Dalam hidup kita Kita punya trik Masing-masing Untuk selalu bahagia Dan menimbulkan keceriaan Maka imun Di dalam tubuh kita Akan selalu tumbuh Dan itulah Salah satu yang murah Meriah Selalu berbahagia Ya Tapi jangan ketawa Sendirian Gami seterakam Ternyata Bisa seorang stres Tapi gak apa-apa Yang penting Imun tubuh kita Selalu kuat Dan kita Insya Allah Akan selalu Dalam kesehatan Dan kelapa Salah satu buah Yang dianjutkan Air kelapanya Diminum Ya kan Nah Tapi Jangan bicara sama orang Senewon Ya Kalau orang Senewon itu kan Ada Kelapa katanya Yang gak boleh Dimakan Apa Ya itu Yang suka dibawa-bawa Orang yang emosional Kenapa begitu Iya Buktinya orang emosional gitu Kan Keras kelapa Hahahaha Diserahkan Bucanga Keras kepala Maksudnya Sampai jumpa lagi Di dalam kesempatan Sehat selalu Bahagia Selalu jaga Dan tumbuhkan imun kita Agar kita selalu Mendapatkan keceriaan Dan kebahagiaan Dan selalu sehat Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh